Tadi gue udah cobain sedikit ya, ini mobil lah, aduh emang beda sih ya, mobil mewah ya, mobil mewah, mobil mewah dan mobil mewah banget, itu memang agak sedikit beda ya. List pintunya udah krum, terus ini juga sudah ada bawaan, ini kaca filmnya, kaca filmnya dari Lunar ya, sorry, Lumar, bukan Lunar, Lumar, ini mungkin yang 40%, cuman warnanya juga ijo-ijo gini, udah masa kini banget gitu ya. Nah, jadi kalau masuk ke dalam mobil ini, Toyota Camry ini emang beda sih kesannya, mobil yang eksklusif dan mobil mahal itu emang beda sih. Nah, mungkin kalian ada yang nanya harga berapa sih, nah ini yang kalian tunggu-tunggu untuk harganya sendiri ya, ini kita jual apa adanya, itu OTR-nya di... Halo berada semua, balik lagi sama gue Alayubi di Youtube Auto Channel 57. Halo berada semua, balik lagi sama gue Alayubi di Youtube Auto 57. Gimana kabar kalian, semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini nih gue mau mereview ya, yang kemarin udah gue bikin shortnya, ini ada di samping gue Toyota Camry tipe G tahun 2018 2.5. Nah, jadi kurang lebih kapasitas mesinnya itu sekitar 2.500 cc ya. Nah, tadi gue udah cobain sedikit ya, ini mobil lah, aduh emang beda sih ya, mobil mewah ya, mobil mewah, mobil mewah dan mobil mewah banget. Itu memang agak sedikit beda ya, cuman kalau bisa dilihat, ini sebenarnya kalau kemarin kalian tahu ada acara G20 ya di Bali, ini salah satu unit yang dipakai di G20 ya, atau untuk G20 di Bali. Nih, gue mau sedikit nge-review aja kalau dari depan ya, udahlah, ciri khas Camry tahun 2018 tampilannya udah sedikit facelift ya, sudah facelift sih maksudnya bukan sedikit facelift. Nah, depannya masih cakep ya, palingnya sedikit inilah pemakaian ya, udah kurang lebih hampir 5 tahun beroperasi, jadi untuk bumper sedikit renggang gini masih oke lah ya, menurut gue ini bisa tinggal dinaikin sedikit, terus di-repair sedikit, itu udah cakep lagi sih. Nah, kalau dari depan ya paling ini udah ada fog lamp, terus ini juga ada sensor parkir depan ya, jadi sensor parkirnya kurang lebih. Ada 4 titik, atau mungkin lebih atau 6 titik ya, ini sih yang depan yang kelihatan ada 2, untuk belakang tadi gue belum ngecek, nanti kita ngecek aja bareng-bareng. Nah, dari depan udah nih, ya kurang lebih seperti ini, kita jalan sedikit ke samping ya, nah ke samping ini spion udah retrack, ya udah otomatis juga untuk mirrornya udah elektrik, retrack juga, jadi ya udahlah mobil Camry gitu masih belum retrack, pasti udah dong, ya kan. Nah, dilihat lagi ini makin mewah, ada list pintu, list pintunya udah chrome, terus ini juga sudah ada bawaan ini kaca filmnya, kaca filmnya dari lunar ya. Sorry, lumar, bukan lunar, lumar. Ini mungkin yang 40%, cuman warnanya juga ijo-ijo gini, udah masa kini banget gitu ya, untuk kaca filmnya. Terus, apa ya, dia nggak ada antena sih, di atas, jadi nggak ada antena siripio atau buntu tikus, itu nggak ada. Nah, untuk velg, ini dapat velg kondisi standar ya, standar bawaannya dia, dengan ukuran velg ring 16, dan ukuran ban atau profil bannya itu di 215 per 60. Hmm, masih oke sih, kalau kalian mau ganti velg ring 17, terus diceperin ya, biar kelihatan anak muda gitu, biar masih, apa ya, kesan anak muda, terus eksklusifnya masih dapat, boleh banget, tinggal ganti velg aja. Oke, kita jalan sedikit lagi ke belakang sebelah sini, ya, minus-minus mungkin bumper sedikit agak ranggang aja, karena usia ya, terus untuk di belakang juga ada grill chrome-nya juga nih, ini juga udah sedikit usia lah, tapi menurut gue masih oke, kalau diganti pun juga lebih cakep sih, kalau kalian mau langsung ganti gitu. Nah, untuk lampunya juga standar, cuman ini nggak ada emblemnya aja ya, kalau kalian beli nanti pasti udah dipasang emblem juga. Nah, untuk bagian belakang juga, ini ternyata sudah ada 4 sensor parkir di belakang, jadi total ada 6 sensor parkir, 4 di belakang, 2 di depan tadi. Untuk kamera mundur juga belum ada, tapi untuk head unit-nya atau entertainment system-nya itu sudah double din dan touchscreen gitu. Jadi, mungkin kalian tinggal upgrade tipis-tipis lah ya, mungkin kayak ganti velg, pasang kamera mundur, terus ganti grill-grill atau list chrome, paling tinggal gitu aja sih, pasang emblem kayak gitu, ya, murah-murah lah. Nah, untuk pembelian unit ini, ini kita dapat pajaknya sesuai ini ya, jadi kita tidak ada perpanjang, jadi sebenarnya kalau untuk Toyota Camry ini, kita jual apa adanya gitu, oke, paling dari samping sini juga sama aja sih, dari depan udah, dari samping dari belakang udah, coba kita masuk ke dalam yuk. Nah, jadi, kalau masuk ke dalam mobil ini, Toyota Camry ini emang beda sih kesannya, mobil yang eksklusif dan mobil mahal itu emang beda sih. Ini banyak banget, jujur aja, gue sedikit amazed ya, sedikit apa ya, ya, kaget gitu dengan Toyota Camry ini, karena fitur-fiturnya cukup lengkap ya, mungkin ada beberapa fitur yang mungkin masih agak sedikit jadul, cuman menurut gue itu oke lah ya. Nah, paling minusnya ya, fitur itu kayak di jog ya, atau di kursi, itu belum elektrik, jadi masih full manual dari sliding-nya, dari reclining seat sama headroom adjusternya itu masih dipompa semua ya, masih manual. Tapi, kalau kalian lihat di sini, ini tuh banyak banget tempat penyimpanan, pertama, terus kedua AC udah digital ya, terus ini head unit juga udah bawaan double din dan touchscreen, ini bawaan Toyota langsung, ini ada merknya Toyota, terus di setirnya juga ya, udah ada kontrol panel setirnya, terus ada jam juga di sini ya, dan ini sih yang gue bikin amaze banget nih, Salah satunya, di konsul sini, atau armrest, bisa dijadikan konsul dan armrest, ini ada casan, tapi untuk wireless charging, bayangin tuh, udah ada wireless charging ya, tadi gue udah nyoba sebenernya, cuman ya agak susah juga nge-sutnya, kalau HP gue dipakai ngerekam, tapi buat nge-charge juga, tapi ini udah oke banget sih, wireless charging, terus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan, penyimpanan yang cukup lega, menurut gue, lega banget malah, ini bisa nyimpen berapa HP, ini banyak banget HP, ini juga bisa nyimpan minuman, dan ini kayaknya bisa dijadiin mini kulkas, karena cukup besar ya, penyimpanannya, Terus di sini juga ada tempat untuk nge-charge lagi, jadi kalau kalian punya banyak HP, punya banyak gadget, jadi kalian gak usah khawatir, untuk charge ini aman banget, ini ada satu, ada dua, tiga, empat ya, jadi ada empat charge-an totalnya, jadi ada yang wireless charging, ada yang masih port jack, eh port jack, port lighter, ada yang udah tinggal colok USB, gitu. Terus untuk panel dashboardnya juga, ini bahannya, bahan soft touch, ya teman-teman, terus door trimnya juga soft touch, ini di sebelah sini ada pengaturan power window, ada spion juga, pengaturan spion, terus ada tombol lock-lock semua, ya, lock-lock, Lock, lock pintu, lock kaca, terus ini ada beberapa fitur lagi, seperti traction control, sama sensor, ya, ada tombol traction control, sama sensor, ya, sensor parkir. Terus, apalagi ya, ini juga di atas sini ada tempat penyimpanan kacamata, ini ada lampu untuk pintu kebuka, ini ada untuk lampu baca, jadi lengkap banget sih, lengkap banget ya, ini di sini juga buat cewek-cewek cocok banget nih, kalau kalian mau make up di dalam mobil ini, udah ada, di sunfeasernya itu buat, apa ya, cermin dan lampunya, jadi, buat cewek-cewek ini cocok banget, gitu. Dari depan udah sih, ini juga, oh iya, untuk airbag, ini berarti total ada berapa titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sepertinya ada 6 titik, 6 atau lebih ya, cuman yang udah pasti kelihatan itu ada 6 titik airbag-nya. Nah, untuk, ini masih standar semuanya, belakang juga masih standar, paling udah, dari dalam, segitu dulu, kita ke depan lagi, yuk. Nah, nah, jadi teman-teman, kurang lebih untuk review singkat ya, sebenarnya nggak singkat banget, cukup lengkap tadi, ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk review, nggak singkat-singkat banget ya, Review dari Toyota Camry tipe G tahun 2018 ini, nah, mungkin kalian ada yang nanya harga berapa sih, nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, untuk harganya sendiri ya, ini kita jual apa adanya, itu OTR-nya di 325 juta ya, Jadi, dengan harga 300 jutaan, kalian dapat mobil premium, ya, fitur lengkap, ini mobil juga masih bagus ya, sedikit minus, dan untuk kilometer juga masih rendah. Jadi, walaupun ini bekas mobil operasional, X-Silver Bird, tapi kilometer itu masih di bawah 100 ribu, dengan jangka 5 waktu, menurut gue masih worth it sih. Dengan harga segitu juga ya, 300 jutaan, itu masih oke banget. Nah, kalau kalian mau tanya lebih detail lagi, mau lebih lengkap lagi, boleh banget langsung telpon atau WhatsApp aja di 0822 9527 7364, langsung telpon atau WhatsApp aja, oke? Oh iya, jangan lupa juga, subscribe YouTube Auto Channel 57, nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan berita terupdate dari gue. Oke, jangan lupa juga, like semua video dan konten dari Auto Channel 57, ya, dan di-share juga ke teman kalian, siapa tau lagi ada yang nyari unit Camry nih, seperti di samping gue, boleh banget. Dan jangan lupa juga, ramaikan kolom komentar, oke? Paling sekian dulu dari gue, Al Ayubi, gue pamit undur diri, dadah! Sub indo by broth3rmax